355 jamaah calon Haji Kloter pertama, asal pati tiba di asrama Haji Donohudan. Jamaah calon Haji Kloter pertama, asal kabupaten pati tiba di asrama Haji Donohudan Boyolali, Jumat pagi, tanggal 3 Juni tahun 2022. Rombongan sebanyak 355 calon Haji dibawa dari pati menuju Boyolali menumpang 9 bas berikut beberapa mobil pengantar. Saat rombongan tiba di pintu masuk, petugas asrama Haji Donohudan, Polri, maupun TNI menjaga ketat. Hal itu dilakukan untuk melakukan screening bagi siapapun yang memasuki area. Tidak sembarang orang yang diperkenankan masuk, hanya calhaj, petugas kloter, kesehatan, maupun, petugas dari kantor kesehatan Pelabuhan Bandara Adi Sumarmo. Koordinator Humas Panitia penyelenggara ibadah Haji Embarkasi Solo, Sarip Sahrul Samsudin mengemukakan, kloter pertama sudah diterima di gedung jedah. Setelah diterima, mereka diberikan gelang, uang biaya hidup, cek kesehatan, dan setelah diarahkan ke kamar masing-masing yang sudah disiapkan di gedung makah. Selain itu, para jemah juga sudah dilakukan swab PCR yang dikoordinir oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pati. Sarip menambahkan, selain pembinaan sekaligus pemantapan petugas kloter dan pembagian living cost, gelang, dan juga akan dilakukan pembagian paspor. Menurut dia, 3 jam sebelum keberangkatan para jemah akan ditarik ke gedung Musdalifah untuk persiapan pemberangkatan. Terkait kondisi kesehatan, apabila ditemukan jemah yang kurang baik pihaknya nanti menunggu keputusan dari bidang kesehatan yang dikomandoi langsung oleh KKP dan Dinkes Provinsi Jateng. Sarip menjelaskan, jemah haji yang berangkat ke Tanah Suci tahun dikalkulasi ini merupakan yang harusnya berangkat pada tahun 2020. Sedangkan, menurut Sarip, Indonesia mendapat kuota dari Arab Saudi hanya 151 ribu dan, diturunkan di Jateng, 13.776 dan Diy 1.427 orang. Sementara itu, jemah calon asal Pati Rituan Rongli, mengungkapkan kegembiraannya bisa menunaikan rukun Islam yang kelima. Pria yang sehari-sehari sebagai pegawai negeri sipil atau PNS itu berangkat haji bersama sang istri. Menurutnya, dia seharusnya berangkat ke Tanah Suci pada tahun 2019. Namun karena ada perluasan kompleks Masjidil Haram ditunda tahun 2020. Baik, pagi hari ini kita sudah kedatangan pelotor 1, masuk asrama tadi pukul 07.30. Pelotor 1 berasal dari Kabupaten Pati dan berjumlah 356. Dan pelotor 1 ini sendiri akan diterbangkan nanti malam pukul 0.30 dan mencala akan dilepas oleh Bapak Gubernur Ganjarwarnawa pada pukul 21.00. Saat ini pelotor 1 sedang kami terima di Gedung Jedak untuk serah terima dari petugas daerah kepada BPH Membarkasi SOK. Untuk selanjutnya akan dilakukan cek kesehatan, setelah itu para jamah akan kami tempatkan di Gedung Mekah untuk istirahat. Di sela-sela nanti sebelum keberangkatan akan dibagikan living cost, gelang, dan paspor. Serta nanti akan dilaksanakan pembinaan paru-parun serta pemantapan petugas water. Hingga saatnya nanti pada pukul habis isak, akan kami dorong untuk persiapan menuju Gedung Muzdalipah untuk pelepasan water pertama. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!